Bersama Wali Kota Gediri, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Barawansa, melakukan sidak kepasar tradisional Pahing Kota Gediri. Sidak ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan selama bulan Ramadan mendatang. Dalam sidak ini, Kofifah meninjau beberapa bahan pangan, seperti daging ayam dan bawang putih. Kedua bahan pangan tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam jelang bulan Ramadan. Namun, Kofifah menjamin harga bawang putih dan daging ayam satu minggu lagi akan mengalami penurunan. Saat ini, harga bawang putih berkisar antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedang, untuk harga daging ayam berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Secara keseluruhan, saya ingin sampaikan stok bahan pokok menjelang Ramadan itu cukup stok ya. Apakah bawang merah berambang, apakah daging, apakah telur, ataukah daging ayam. Tetapi, dimannya memang mengalami peningkatan, sehingga ada kenaikan pada bahan pokok tertentu. Telur misalnya, kemudian ayam, daging ayam, kemudian berambang sudah mengalami penurunan, jadi sudah ada penetrasi. Rencananya, pada bulan Mei ini, impor bawang putih akan tiba sebesar Rp15.000 ton untuk Provinsi Jawa Timur. Impor bawang putih itu akan mencukupi kebutuhan di Jawa Timur hingga 3 bulan ke depan. Minanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur